Hai semuanya Assalamualaikum gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan saya hari ini seperti biasa ya teman-teman pagi ini saya awali dengan menjemur pakaian ini tuh masih pagi-pagi banget ya teman-teman dan disini saya baru selesai nyuci ini mataharinya juga dikit lagi mau muncul hai teman-teman gimana nih puasanya semoga aja masih lancar ya nggak terasa ya kita udah berada di penghujun Ramadan Masya Allah semoga kita semua selalu sehat dan panjang umur agar masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya amin saya harap teman-teman nggak bosen ya nonton video dan kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja setiap harinya ya nggak jauh-jauh dari beres-beres masak ngurus pakaian yang namanya juga kegiatan seorang ibu rumah tangga ya pasti kegiatannya kayak gitu-gitu aja semoga aja teman-teman berkenan buat kembali dan kembali lagi menonton video-video sederhana dari saya Oke balik lagi ya ke videonya jadi disini saya udah selesai jemur pakaian sekarang saya mau nyapu-nyapu di halaman depannya teman-teman jadi disini tuh ada sampah dari daun-daunan gitu daun kering Oh ya ini tuh rumputnya udah disemprot sama pas suami tapi masih panjang-panjang kayak gini ya teman-teman jadi kayak kurang bagus gitu dilihatnya tapi yaudahlah ya nggak apa-apa kayak gini yang penting udah pada mati rumput-rumputnya Oh ya tidak lupa disini saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu setia support saya yang dari dulu selalu semangatin saya yang selalunya doain saya juga Masya Allah terima kasih semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda amin amin ya rabbal alamin pokoknya terima kasih ya buat kalian semua yang selalu setia nonton yang selalu like dan komen semoga kita semua selalu diberikan kesehatan umur yang panjang semoga selalu selalu diberikan kebahagiaan dimudahkan urusannya dan dilancarkan juga rezekinya pokoknya dua terbaik buat kita semua nah udah selesai sapu-sapu di halaman sekarang saya mau balikin rak bumbu ini ya teman-teman dari kemarin nggak sempat saya balikin saya biarin dulu dibawah karena udah kecapean ya teman-teman terus juga kemarin habis bikin kue kurma saya itu lagi bantuin kakak ipar saya ya teman-teman karena kakak ipar saya kemarin itu ngadain buka puasa bersama gitu ya di masjid oke next disini saya mau ngecek dulu kue kurma yang kemarin dibuat ya teman-teman jadi ini tuh keliatannya agak basah-basah gitu tapi ternyata enggak ya saya pikir ini emang basah-basah ternyata cuma memang kayak gitu oke teman-teman mohon maaf ya karena suara di daping saya itu kurang bagus soalnya saya itu masih batuk ya teman-teman belum sembuh juga jadi tenggorokan saya itu gatel banget lanjut disini juga saya mau pindahin piring-piring yang ada di tempat saji itu tuh piring-piring ada nasi sisaan gitu ya teman-teman yang nggak habis itu nasinya kekasindi sama si adek oke lanjut sekarang saya mau laplapin meja sama kompornya ini saya laplap tipis aja karena biasanya kalau habis masak saya itu langsung ngelap meja sama kompornya oke next disini saya mau rapihin pakaian yang kemarin sore saya lipat ya teman-teman pakaiannya saya biarin dulu di kursi dan baru hari ini saya rapihin ke lemari oh ya tadi itu di dapur saya udah selesai beres-beres ya udah selesai cuci piring juga cuma nggak saya videoin lagi nah jadi ini setelah selesai beres-beres di dapur sekarang saya beralih ke ruang depan ini saya sapu-sapu disini ya teman-teman terus ini saya mau rapihin buku-buku juga ini tuh sebelumnya udah saya rapihin tapi ya namanya juga di rumah ada anak-anak pasti sering berantakan ya teman-teman nah ini untuk mainannya juga berantakan banget ya disini soalnya udah nggak muat lagi di keranjangnya nggak tau deh nanti kalau lebaran mainannya itu mau ditaruh di mana saya juga bingung soalnya nggak ada tempat lagi buat naruh oke disini untuk jendelanya untuk gordennya saya buka ya dan di luar itu udah panas banget padahal ini tuh masih sekitar jam 7 pagi ini tuh yang saya isi di keranjang cuma mainan yang ukurannya kecil-kecil gitu ya teman-teman kalau yang besar-besar saya taruh di bawah aja karena nggak muat di keranjang untuk mainannya nanti pasti ini tuh nggak akan tahan lama ya rapihnya paling cuma 5 menitan gitu sisanya berantakan ya namanya di rumah itu ada anak-anak pasti rumahnya nggak selalu rapih ya paling rapihnya cuma sebentar aja sisanya berantakan tapi nggak apa-apa lah ya disyukuri aja mungkin suatu saat nanti kita akan merindukan ya masa-masa kecilnya anak-anak terus juga masa berantakan rumah gitu ya jadi nggak apa-apa dinikmatin aja karena suatu saat nanti ada saatnya rumah akan rapih terus di saat anak-anak itu udah dewasa apalagi di saat mereka udah menikah ya teman-teman udah punya rumah tangga sendiri-sendiri pasti mereka itu tinggal jauh dari kita oke balik lagi ya ke isi videonya jadi saya udah selesai sapu-sapu sekarang saya mau lanjut buat unboxing paket nah disini saya ada 3 paket untuk paketan yang pertama ini tuh pakaian si ade ya teman-teman buat lebaran nanti nah ini ada baju koko oh iya sebenarnya ini tuh paketnya udah lama ya datangnya udah saya buka juga cuma baru sekarang mau saya videoin sekalian sama baju saya dan kakak Cindy nah ini saya pindah ke bawah ya teman-teman buat unboxing paketannya soalnya di atas itu agak susah nah ini untuk pakaian si ade ada baju koko terus ada kemeja 2 untuk harganya ini murah meriah aja ya teman-teman 30 ribuan kalau nggak salah tapi kesini tuh ongkirnya yang mahal ya teman-teman tapi yaudahlah ya nggak apa-apa daripada beli di pasar juga kemeja satunya itu mahal banget oke next ini saya mau buka paket selanjutnya jadi ini tuh adalah bajunya kakak Cindy ya teman-teman ini juga saya pesan bajunya kakak Cindy ada 2 warnanya juga sama ya kayak punya si ade warna army sama nevi untuk gamisnya kakak Cindy ini bahannya keringkel ya teman-teman terus harganya juga murah 70 ribuan aja ini tuh saya pesanin dua-dua kayak gini biar saya nggak rugi diongkir ya teman-teman soalnya kan ongkir kesini tuh lumayan mahal jadi baju yang satunya nanti boleh buat lebaran idul ade ha jadi tinggal saya sama pak suami aja yang mikirin baju buat idul ade ha nanti insyaallah ya umur panjang nggak beli juga nggak apa-apa ya yang penting anak-anak itu ada oke next sekarang saya mau unboxing paketan yang untuk saya sama pak suami ini tuh couple ya teman-teman nah jadi ini tuh saya pesan warna army tapi kok ternyata ini tuh kayak bukan army ya kayak warnanya olive gitu saya tau saya warna army tuh kayak warna bajunya kakak Cindy ini ya teman-teman tapi ini warnanya beda-beda punya si ade juga agak beda ya teman-teman nggak tau deh gimana tapi yaudahlah yang nggak apa-apa yang penting udah ada baju buat lebaran nanti sebelumnya saya itu sempat khawatir takutnya bajunya ini nggak sampai sebelum lebaran ya teman-teman soalnya kan baju kapel saya ini udah lama ya pesannya dari bulan kemarin tapi baru sampai di bulan ini masya Allah lama banget ya nunggunya jadi saya pesan bajunya itu pas baru 3 hari puasa ya teman-teman tanggal 26 bulan kemarin dan baru sekarang sampainya jadi benar-benar lama banget nunggunya untungnya sih sampai sebelum lebaran ya kalau nggak pasti saya batalin aja mending beli di pasar nah ini untuk bajunya anak-anak udah dicoba ya teman-teman dan ini ternyata bajunya kakak Cindy kepanjangan tapi yaudahlah yang nggak apa-apa biar lama gitu makanya Alhamdulillah ya teman-teman untuk pakaian lebaran udah aman jadi nggak perlu khawatir lagi sekarang tinggal menyambut datangnya Idul Fitri nah ini punya saya juga mau dicoba juga ya teman-teman dan ini kepanjangan juga tapi nggak apa-apa paslah buat saya tapi sayangnya warnanya itu kayak bukan army ya teman-teman tapi lebih kayak olive gitu kayaknya memang dikirim olive sih soalnya kalau saya lihat di live-nya itu warna army kayak punya kakak Cindy tapi ini nggak jadi males deh oke jadi ini mau saya lipat lagi ya teman-teman terus nanti mau saya cuci oke teman-teman pokoknya mohon maaf ya kalau di dubbing kali ini suara saya agak kurang bagus didengar karena memang suara saya ini masih serah gitu bahkan udah diulang-ulang tapi suara saya memang kayak gitu ya teman-teman karena lagi sakit tenggorokan alhamdulillah baju anak-anak udah sendalnya juga udah jadi punya kakak Cindy ini tinggal jilbabnya aja yang belum dibeli ya teman-teman sama jilbab buat saya juga belum ada tapi yaudahlah ya nggak apa-apa nanti mau nyari di pasar aja karena di pasar itu banyak ya teman-teman oke teman-teman sampai sini dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini sampai jumpa lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati